Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Hai Bagaimana kabarannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Anak-anak Kembali lagi kepada Pak Fandi Guru PJUK MIT Nurul Iman 2 Nah anak-anak Dengarkan bapak ya Sekarang kita akan belajar tentang Tema 3 yaitu Gerak manipulatif pada bola basket Nah anak-anak Nanti bapak berikan sebuah video Yang harus anak-anak tonton Tolong disimak ya Dan diperhatikan Yuk kita tonton Permainan bola basket adalah permainan yang sudah sangat populer di kalangan pelajar Tujuan permainan bola basket adalah memasukkan bola ke keranjang lawan dan menjaga agar tidak kemasukan bola Permainan ini dapat dimainkan dengan baik jika pemain menguasai gerak dasar lempar tangkap dengan baik Berikut ini adalah gerak dasar dalam melakukan permainan bola basket Cara melakukan dribble bola di tempat adalah Sikap awal seperti menangkap atau menerima bola Lengan bagian atas tegak lurus dengan lantai Lengan bawah sejajar dengan lantai Pergelangan tangan lemas atau tidak kaku Cara mendorong bola dipantul-pantulkan di depan, samping kiri, dan kanan Dengan telapak tangan berikut jari-jari tangan terbuka Bukan dipukul-pukul Cara melakukan dribble bola sambil berjalan adalah Memantulkan bola di tempat Kemudian dilanjutkan dengan berjalan sambil memantulkan bola ke samping kiri dan Untuk mendribble bola sambil berlari Caranya sama seperti memantulkan bola di tempat Hanya, pantulan bolanya seirama dengan kecepatan lari Dan penguasaan bola selalu dalam jarak yang dapat dikuasai Dengan kedua kaki dibuka selebar bahu Bola dipegang di antara kedua telapak tangan Kedua telapak tangan melekat pada bagian samping bola sedikit ke belakang Pada waktu menerima atau akan mengoper bola Sikap kaki kuda-kuda dengan badan sedikit condong ke depan Dan titik berat badan jatuh di antara kedua kaki dan lutut sedikit ditekuk Cara melakukan passing dari depan dada adalah Berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk Badan dicondongkan ke depan Bola dipegang dengan kedua telapak tangan dan jari-jari terbuka Tekuk kedua siku dengan mendekati badan dan aturlah bola setinggi dada Langkahkan kaki kiri ke depan ke arah sasaran Kemudian kedua lengan menolak lurus ke depan Bola dari atas kepala adalah sebagai berikut Berdiri dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang Lutut sedikit ditekuk Bola dipegang dengan kedua tangan dan berada di atas kepala Kemudian bola dilepaskan dengan lecutan ujung jari tangan Gerakan akhir dengan meluruskan lengan searah dengan lepasnya bola Teknik menangkap bola juga perlu dikuasai Caranya adalah Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu Lutut sedikit ditekuk Kedua tangan lurus ke depan dan kedua telapak tangan menghadap ke depan Serta jari-jari tangan terbuka Lalu tangkap bola dan bawalah ke arah dada Melempar dan menangkap merupakan kombinasi latihan berpasangan Cara melakukannya adalah Berdiri saling berhadap-hadapan dengan jarak 3 sampai 5 meter Kemudian peserta didik dengan temannya Saling melempar dan menangkap bola setinggi dada Lakukan aktivitas ini 15 sampai dengan 20 kali lemparan secara bergantian Nah bagaimana anak-anak? Paham? Alhamdulillah Nah anak-anak Dengarkan bapak Gerak manipulatif pada bola basket Sangatlah mudah untuk dipelajari Jadi anak-anak Boleh dilakukan di rumah secara berulang-ulang Dan lakukan bersama keluarga, teman, atau saudara Anak-anak Sekian dari bapak yang bapak sampaikan videonya Jangan lupa jaga kesehatan Jangan lupa untuk tetap berolahraga Dan jangan lupa untuk tetap menjaga diri Di tengah era pandemi COVID-19 Anak-anak Sekian dari bapak Bapak mohon undur pamit diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah anak-anak Sampai berjumpa kembali Berjumpa kembali